selamat menikmati meskipun ketika Anda meminta mereka menunjukkan injil asli mereka sendiri tidak mampu menunjukkannya mereka selalu menggunakan model debat asal ngotot daripada debat akademik tuduhan semacam itu tentu saja tidak mempunyai dasar dan data yang kuat mungkin seperti pepatah mengatakan tongkosong nyaring bunyinya oleh sebab itu jika berhadapan dengan pertanyaan ataupun tuduhan serupa umat beriman sebaiknya menjawab atau menanggapi dengan santai tapi berbobot ingat bahwa gereja katolik tidak pernah kekurangan data sedikitpun mengenai praktik dan ajarannya bahkan data yang paling kuno sekalipun maka pertanyaannya adalah benarkah pernyataan dan tuduhan bahwa Rasul Paulus memalsukan injil atau alkitab berikut adalah beberapa hal yang dapat kita jawab pertama tanyakan kepada si penuduh dari mana sumber data yang mengatakan injil yang kita pakai saat ini sudah palsu setelah ia tunjukkan data yang ia punya coba tanyakan kira-kira tahun berapa data tersebut ada dan ditulis jika data itu muncul ratusan tahun setelah injil ditulis maka dapat dipastikan bahwa itu adalah tulisan bohong atau hoaks yang kedua perlu ditunjukkan juga data-data dari abad pertama hingga abad kedua untuk membantah tuduhan yang tidak berdasar itu pertama atau nomor satu Irenaeus tahun 180 dalam bukunya berjudul Against the Heresis buku 3 bab 1 poin 1 mengatakan kita telah mengetahui bukan dari siapapun tentang rencana keselamatan kita kecuali dari mereka yang melaluinya injil telah diturunkan kepada kita yang pada suatu saat mereka ajarkan di hadapan publik dan yang kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan diturunkan kepada kita di dalam kitab suci untuk menjadi dasar dan tonggak dari iman kita sebab setelah setelah Tuhan kita bangkit dari mati diberikan kuasa dari atas ketika roh kudus turun atas para rasul dan dipenuhi oleh semua karunianya dan mempunyai pengetahuan yang sempurna mereka berangkat menuju ujung-ujung bumi mengajarkan kabar gembira yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Matius menulis injil untuk diterbitkan di antara orang Yahudi di dalam bahasa mereka sementara Petrus dan Paulus berkhutbah dan mendirikan gereja di Roma Markus murid dan penerjemah Petrus juga meneruskan kepada kita secara tertulis apa yang biasanya dikhutbahkan oleh Petrus dan Lukas rekan sekerja Paulus juga menyusun injil yang biasanya dikhutbahkan oleh Paulus selanjutnya Yohanes murid Tuhan Yesus juga menyusun injil ketika tinggal di Ephesus Asia Minor yang kedua yang kedua atau nomor dua Origen atau Origenes tahun 185 sampai 254 Origen mengatakan tentang asal-usul injil dalam In Matthew ia mengatakan Injil pertama kali ditulis oleh Matthew seorang pemungut cukai yang kemudian menjadi rasul Yesus Kristus ia menulis injil untuk umat Yahudi dalam bahasa Ibrani injil kedua ditulis oleh Markus seorang juru tulis Santo Petrus yang telah diangkat sebagai anak seperti tercatat dalam 1 Petrus 5 ayat 13 Injil ketiga ditulis oleh Lukas untuk umat non-Yahudi yang dibawakan oleh Rasul Paulus dan setelah itu Injil Yohanes berdasarkan beberapa data di atas dapat diketahui bahwa Injil pertama ditulis sekitar 8 sampai 15 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga antara tahun 38 sampai 45 sementara itu Injil yang ditulis oleh Markus dan Lukas diperkirakan ditulis pada antara tahun 64 sampai 67 dan Injil Yohanes antara tahun 90 sampai tahun 100 ketiga Rasul Paulus tidak mungkin memalsukan Injil mengapa ada dua alasan mengapa tidak mungkin pertama banyak saksi yang telah menerima pengajaran dari Injil Matius dan Markus sehingga apa yang ditulis dalam Injil Lukas dapat dicek kebenarannya kedua jika benar telah dipalsukan maka tentu ada data tertulis yang menolak pemalsuan itu karena banyak saksi mata yang masih hidup yang menerima pengajaran dari Yesus dan para Rasul sebagai contoh penolakan terhadap ajaran sesar gnostik manicheisme arianisme montanisme ebionit koliridianisme yang muncul pada abad-abad awal hingga abad ketiga masih ada datanya sampai sekarang sekiranya Rasul Paulus memalsukan Injil tentu ada data dari orang-orang yang memprotes tindakan Paulus nyatanya tidak ada data sama sekali selain ucapan kosong dan tanpa data keempat membuktikan keontentikan Injil ada beberapa caranya pertama seseorang harus menemukan jangka waktu ketika karya itu dituliskan sampai manuskrip pertama ditemukan jika jangka waktu pendek maka semakin sedikit kemungkinan kesalahan dari kisah yang sesungguhnya kedua seseorang harus menemukan berapa banyak manuskrip original yang masih ada semakin banyak manuskrip yang ada tentang kisah kejadian yang sama terutama jika dilakukan pada waktu yang sama tetapi pada lokasi yang berbeda maka akan menambah nilai integritas dan keontetikan dokumen ketiga fakta bahwa manuskrip injil ditemukan sekitar 30 tahun setelah kejadian dan terdapat 5000 manuskrip asli dalam bahasa Yunani selain itu ada sekitar 20.000 bahasa non-Yunani yang masih eksis keempat keontentikan injil juga dapat dibuktikan dari tulisan Bapak gereja sekiranya Rasul Paulus memalsukan tentulah para Bapak gereja mengutip injil asli akan memprotes tindakan itu nyatanya injil yang dituduh dipalsukan malah paling banyak dikutip oleh Bapak gereja sejak abad pertama Santo Clemens tahun 95 telah mengutip ayat-ayat injil kisah para Rasul Roma 1 Korintus Ephesus Titus Ibrani dan 1 Petrus sementara itu Santo Ignasius tahun 115 juga telah mengutip ayat-ayat injil Matius Yohanes Roma 1 dan 2 Korintus Galatia Ephesus Filipi 1 dan 2 Timotius dan Titus yang kelima dari mana sumber tuduhan bahwa Rasul Paulus memalsukan memalsukan injil tuduhan bahwa Rasul Paulus memalsukan injil berasal dari kaum skeptik bernama Bart Erman dalam buku yang berjudul Misquestion Jesus dan para toko liberal dalam The Jesus Seminar mereka ini pengarang-pengarang di siang bolong yang karangannya kebablasan oleh sebab itu banyak orang mengutip buku-buku Bart Erman yang menulis buku-buku yang menunjukkan keraguan atau skeptik terhadap injil yang kita punyai pada saat ini dan juga para toko liberal dalam The Jesus Seminar juga mengarang buku-buku yang menunjukkan keraguan mereka terhadap injil yang kita pakai saat ini padahal sebenarnya Bart Erman juga dalam berbagai diskusi juga sebagian dia membela doktrin-doktrin tentang kekristenan kiranya jelas tuduhan bahwa injil dipalsukan oleh rasul paulus adalah suatu hoaks atau suatu kebohongan besar dan suatu informasi yang tidak mempunyai dasar sama sekali demikian pembahasan kita pada kesempatan ini salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada pembahasan dan katekese selanjutnya selamat selamat Terima kasih.